Halo Sobat Trader, jumpa lagi di forex edu Kali ini saya akan membagikan teknik trading atau strategi trading forex scalping Scalping merupakan strategi yang banyak dipilih oleh trader yang ingin memperoleh keuntungan dengan cepat Scalper memanfaatkan pergerakan kecil dari komoditas tertentu untuk mendapatkan keuntungan Karena terkadang tidak terpengaruh dengan analisis fundamental, scalper umumnya sudah punya pola teknikal tersendiri Karena ini merupakan teknik scalping, jadi time frame yang digunakan yaitu time frame kecil Di sini time frame yang digunakan yaitu M30 atau M15 Tetapi untuk konfirmasi trend yang terjadi, yaitu gunakan time frame daily Teknik ini memanfaatkan harga jenuh beli dan jual Untuk menentukan harga sudah berada di level jenuh beli atau jual Kita menggunakan indikator WPR dan Moving Average Berikut cara setting indikatornya Pertama untuk indikator bagian atas Terdiri dari 3 Moving Average Untuk MA yang pertama Periode isi 3 Untuk yang lainnya, tidak perlu dirubah Mungkin hanya warna saja disesuaikan Kemudian tambahkan indikator MA lagi Periode isi 5 Bagian Shift isi 2 Dan untuk MA yang ketiga, yaitu Periode 20 Dan Shift 1 Selanjutnya untuk indikator bagian bawah Tambahkan indikator WPR Untuk Periode isi 40 Pada bagian level tambahkan level min 10 Kemudian level min 35 Tambahkan lagi level min 50 Level min 65 Dan yang terakhir level min 90 Untuk indikator ke-2 Untuk indikator ke-2 Tambahkan MA dengan settingan Periode isi 5 Shift isi 2 Pada bagian Apply 2 Pilih First Indikator Data Atau Data Indikator Pertama Dan indikator yang terakhir Yaitu tambahkan MA lagi Dengan Periode 20 Shift 2 Untuk bagian Apply 2 Sama, yaitu Data Indikator Pertama Jadi tampilannya nanti seperti ini Sekarang untuk Rule atau Aturan Trading Jam Trading terbaik yaitu di pagi hari Atau sesi Asia Jadi pertama kita lihat dulu Indikator WPR di hari sebelumnya Sebelum berganti hari berada di mana Misal ini WPR berada di area Oversoul Yaitu level 80 dan 90 Jadi plan kita yaitu cari momen untuk Entry Buy Untuk konfirmasi Perhatikan MA 20 yang atas Karena MA 20 tersebut sebagai ajuan Trend Misal harga berada di bawah MA 20 Maka Don Trend Di sini WPR sudah berada di level 90 Maka siap-siap untuk Entry Buy Tentunya kita bisa konfirmasi dengan pola Candle Atau SNR terdekat Atau bisa juga menunggu indikator 3 dan 5 ini Cross Karena ini teknik Scalping Jadi untuk Take Profit jangan terlalu banyak Sedangkan untuk Stop Loss Disesuaikan dengan Money Management Atau bisa juga gunakan Cut Loss nantinya Jika harga berbalik ke arah Kita bisa juga konfirmasi di Time Frame M15 Biasanya di Time Frame M15 Lebih cepat terbentuk sinyal jual atau beli Untuk level 50 ini Yaitu sebagai level pivot Selanjutnya bagaimana jika indikator sudah berada di area jenuh beli Tetapi harga terus melakukan kenaikan Jadi untuk kasus seperti ini Kita harus melihat kondisi MA20 Seperti yang saya sampaikan sebelumnya Bahwa MA20 sebagai acuan tren Terlihat disini harga berada di atas MA20 Bahkan reject di MA20 Itu artinya tren masih berlanjut Disini saya langsung backtest pada market yang berlangsung saat ini Saya akan melakukan entry sale Karena indikator WPR sudah berada di level jenuh beli Sebenarnya entry sale ini terlalu agresif Karena harga saat ini masih berada di atas MA20 Untuk kondisi di Time Frame M15 Indikator WPR sudah cross ke bawah Ternyata harga benar melakukan penurunan Saya atur take profit terlebih dahulu Sebenarnya bisa juga close posisi manual Jika dirasa sudah profit Entry sale sudah close profit Dan menyentuh TP Ini di Time Frame M15 WPR sudah berada di level jenuh jual Kita bisa siap-siap untuk melakukan entry buy disini Tentunya dengan beberapa konfirmasi yang sudah saya sebutkan sebelumnya Silahkan dipelajari terlebih dahulu Dan lakukan backtest Semoga bermanfaat Silahkan dipelajari terlebih dahulu